Intro Shalom teman-teman Shalom Sama datang yang baru naik jenjang remaja Sebelum kita ibadah Mari kita menyanyikan Hari ini kurasa bahagia Hari ini kurasa bahagia Berjumpul bersama Saudara seiman Tuhan Yesus Pasatungan kita Tanpa memandang Di antara kita Bergerak dengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Sebelum kita memulai ibadah Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Engkau telah memberikan kami Waktu untuk beristirahat semalam Tuhan Sebentar lagi Kami akan Mengikuti Ibadah remaja Berikan kami Kefokusan dari awal Pertengahan hingga akhir Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sebelum kita Mengikuti Firman Mari kita Menyanyikan Mengenalmu Terima kasih Tidak terlaku Bila ku lihat hidupku Bila ku lihat hidupku Dan karya tanganmu Ku tersanjung Terang Sampai yang baik dalam hidupku Itulah karyamu Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengadamku Tuhan, nabi dalam tadi semayanku Karena tidak ada kasih yang memahamku Kemudian untuk mencari menyembamu Teman-teman remaja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Dan mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Allah Bapak yang bertata Dalam kerajaan surga Tuhan kami yang luar biasa Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapak Untuk saat ini Sehingga kami boleh berkumpul dengan teman-teman kami Untuk memuji memuliakan namamu Dan terlebih lagi kami sebentar lagi akan mendengarkan firmanmu ya Tuhan Kami mohon penyertaanmu Kiranya engkau menyertai kami ya Bapak Engkau bukakan telinga kami dan hati kami ya Bapak Supaya kami bisa mendengarkan dengan penuh hikmat Terlebih lagi juga hambamu nanti akan menyampaikan firman Tuhan Kiranya engkau berkati engkau urapi ya Bapak Supaya dapat menyampaikan firman Tuhan Dengan baik dan penuh hikmat yang daripadamu saja ya Bapak Terima kasih ya Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaanmu Hanya dalam nama Yesus Kristus kami terlalu berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Halo teman-teman remaja bagaimana kabarnya Baik semua ya Oke teman-teman aku mas Geri mau tanya nih Teman-teman ada gak yang pernah berbuat baik sama sesamanya Membantu teman-temannya atau orang tua atau orang siapapun itu Mas Geri percaya ya Ya sebetiknya nah teman-teman semua ya Pasti teman-teman pernah berbuat baik sama orang Pasti pernah menolong temannya atau orang tuanya atau siapapun itu Tapi pernah gak teman-teman Teman-teman udah bantuin orang nih udah baik sama orang Tapi orangnya itu tidak berterima kasih Kalau mungkin malah menjelek-jelekan kita Atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya Pernah gak teman-teman Ya mungkin pernah ya teman-teman udah baik sama orang Tapi ke orang ini malah jahat sama saya Mungkin kita pernah ngalamin hal-hal seperti itu Well teman-teman daripada pusing mikirin orang lain Mari kita mikirin diri kita sendiri Jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu Karena orang yang seperti itu ngeselin banget gak Ngeselin kan Mungkin jangan sampai kita jadi orang seperti itu Marilah kita sama-sama belajar Menjadi orang yang mengerti rasa terima kasih Nah hari ini temanya ibadah kita adalah Rasa terima kasih Jadi mari kita belajar sama-sama Untuk menjadi orang yang punya rasa terima kasih Nah baik teman-teman mari kita buka Alkitab kita Kita akan baca dari kitab Lukas Pasal 17 Ayat 11 Sampai ayat yang 19 Lukas 17 Ayat 11 Sampai ayat 19 Oke Saya akan Mas Gini akan bacakan buat teman-teman Oke Lukas 17 Ayat 11 Sampai 19 Kesepuluh orang kusta Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta Menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus Guru Kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil membeliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah orang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang itu Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini Lalu ia berkata kepada orang itu Perdirilah Dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Demikian firman Tuhan Well oke teman-teman disini ceritanya Waktu itu Yesus diteriakin oleh sepuluh orang yang sedang sakit penyakit kusta Penyakit kusta itu teman-teman itu adalah penyakit yang menyedihkan pada zamannya itu Karena ketika seseorang itu terkena penyakit kusta Bagi masyarakat disitu Anggapan mereka bahwa penyakit kusta itu terjadi bukan karena penyakit Bukan karena bakteri Atau karena kelainan Atau karena virus Atau apapun itu Tapi orang-orang pada masa itu beranggapan bahwa Sakit kusta atau kata lainnya lepra Itu terjadi karena dosa Jadi entah orang itu berbuat dosa apa yang begitu menyerikan Sehingga Tuhan memberikan dia kutukan Berupa penyakit yaitu penyakit kusta Atau entah itu adalah dosa dari nenek moyangnya Entah nenek moyang yang pertama, kedua, atau yang paling antar sekalipun Yang itu saking dosanya beratnya itu Turun sampai ke keturunan sekian Sampai dia kena sakit lepra Jadi orang kena sakit lepra itu bukan cuma masalah sakit badannya teman-teman Tapi orang sakit lepra itu sakit hatinya juga Karena dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berdosa Orang yang najis Orang yang menjijikan Maka dari itu kalau orang kena sakit lepra pada masa itu Mereka akan digumpulkan, mereka akan pergi ke suatu tempat Yang tempat itu isinya semuanya adalah orang yang sakit lepra Jadi mereka akan hidup bersama-sama dengan orang yang juga kena penyakit lepra Dan mereka dilarang oleh masyarakat untuk pergi Masuk ke katakanlah perumahan atau daerah yang ramai dengan orang-orang yang tidak kena penyakit apa-apa Orang-orang yang rata-rata sehat gitu Jadi penyakit lepra ini bukan cuma masalah dia ini kamu sakit gitu Tapi ini adalah penyakit yang menyedihkan bagi banyak orang Karena mereka menjadi diasingkan oleh masyarakat di mana mereka tempat tinggal itu Dan yang menarik teman-teman Salah satu dari orang yang sakit lepra ini Yang sepuluh orang tadi meneriaki Tuhan Yesus minta tolong untuk disembuhkan Ada satu orang yang dia adalah seorang Samaria Nah seorang Samaria ini teman-teman Orang Samaria bagi bangsa Yahudi pada masa itu adalah bangsa buangan Jadi orang Samaria itu tidak dianggap Bagi mereka orang Samaria itu orang kafir Orang yang tidak percaya sama Tuhan Orang buangan itu musuh mereka Itu orang yang mereka jauhi Mereka pada masa itu orang-orang Yahudi itu rasis sama orang Samaria Mereka tidak suka sama orang Samaria Jadi bisa bayangkan teman-teman Satu orang ini sudah dia kena penyakit kusta Dia juga orang Samaria Begitu berat beban hidupnya Dan begitu sakit hatinya dia Dia laki-laki tidak tahu apa-apa Tahu-tahu sakit lepra Orang Samaria pula Dan sepuluh orang ini semuanya berteriak Untuk minta pertolongan kepada Tuhan Lalu Tuhan bilang kepada mereka Oke kamu pergilah ke imam-imam Pergi sana ke imam-imam Akhirnya sepuluh orang ini berangkat Pergi ke rumah imam-imam Pergi ke tempatnya imam-imam Dan di tengah perjalanan Seperti yang kita baca dalam kitab yang kita baca tadi Semua dari sepuluh orang itu menjadi sembuh Jadi di tengah perjalanan mereka menuju tempat para imam Terjadi sebuah mujizat yang luar biasa ya teman-teman Jadi orang yang penyakit Terkena penyakit kusta dan lepra ini Yang pada waktu itu belum ada obatnya Nggak ngapa-ngapain Nggak berobat Nggak ngapa-ngapain Tahu-tahu Sembuh Sepuluh Sepuluhnya Waktu disuruh sama Tuhan Yesus Pergi dalam perjalanan menuju tempat para imam Akhirnya mereka senang dong Wah luar biasa Karena ini adalah mujizat yang luar biasa teman-teman Itu menggegerkan dunia Istilahnya sekarang Virus corona Tahu-tahu kamu disuruh jalan Kamu sembuh gitu Pada waktu itu lebih parah lagi Lepra Yang nggak ada obatnya Yang itu karena dosa yang menjijikan Dan sebagainya Dicauhi orang banyak Dia jalan dalam perjalanan Dia sembuh Betapa luar biasa Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat seperti ini Betapa murah hatinya Yesus Yang mengizinkan orang-orang ini menjadi sembuh Tetapi permasalahannya ya teman-teman Dari sepuluh orang ini Hanya satu orang saja Yang ketika dia menemukan dirinya sembuh Dia kembali Mencari Tuhan Yesus Dia tersungkur Dan dia berterima kasih Dan orang ini adalah orang Samaria yang tadi kita bahas Bayangkan teman-teman Sepuluh orang Yang dikasih mujizat luar biasa Hanya satu Yang kembali Untuk berterima kasih kepada Tuhan Teman-teman Sekarang kita sering Baca mungkin teman-teman Nemu di Instagram Atau diajak teman-temannya Atau gimana Sekarang banyak KKR-KKR Temanya kesembuhan Banyak KKR itu ada Supaya orang datang Supaya penyakit yang dideritanya sembuh Yang buta bisa melihat Yang lumpuh bisa berjalan Dan lain sebagainya Pokoknya bisa sembuh Nah teman-teman Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat yang luar biasa Ataupun mujizat-mujizat kecil yang mungkin kita tidak sadari dalam kehidupan kita Dan kalau teman-teman diizinkan Mungkin teman-teman akan mengalami mujizat-mujizat yang disiapkan oleh Tuhan ini Mungkin teman-teman akan mengalami kesembuhan Bisa mungkin sakit tiba-tiba sembuh Atau selamat dari mati atau lain sebagainya teman-teman Tapi meskipun kita tidak mengalami mujizat-mujizat yang istilahnya kayak supranatural Seperti itu teman-teman Toh Tuhan itu tetap adalah Tuhan yang maha pengasih Yang mengasihi kalian dan mengasihi saya Yang baik kepada kita Yang memperhatikan kebutuhan kita sehari-hari Tuhan adalah gembala kita yang baik Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik Yang kalau ada satu aja dombanya hilang Maka dia akan cari ke seluruh penjudurnya Untuk menemukan satu dombanya yang hilang ini Saking baiknya dia teman-teman Dia akan perhatikan makanan kita Perhatikan kebutuhan kita Perhatikan hidup kita Nah ketika Tuhan sudah segitu baik Yang sama kita teman-teman Marilah kita miru Sikap hidup Orang Samaria ini tadi Yang tahu rasa terima kasih Bukan hanya minta-minta teriak-teriak ketika butuh Ketika susah Ketika sakit Tapi ketika Tuhan sudah berikan kesembuhan Sudah berikan mujizat Atau apapun itu Lupa Dengan Kasih Tuhan Dan pergi meninggalkan Tuhan begitu saja Teman-teman marilah kita jadi orang Yang Seperti orang Samaria ini Karena Tuhan sudah baik Sama hidup kita Sudah memberikan kita Berkat yang berlimpah Dan lain sebagainya Maka marilah kita Hidup dipenuhi rasa syukur Kepada Tuhan Kita berterima kasih Sama Tuhan Atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Sehari-hari Teman-teman Nah teman-teman Lata sebagaimana dengan orang Yang kita sudah berbuat Baik Tapi dia Tidak berterima kasih Kepada kita Jangan kan berterima kasih Mungkin menjahati kita Teman-teman Maka Bila teman-teman menemukan Kejadian seperti ini Yang kita tiru adalah Yesus teman-teman Ketika dia menyembuhkan Ketika orang membutuhkan Bantu dia bantu Sepuluh orang Kusta itu Sembuh semuanya Dan ternyata hanya satu Yang kembali untuk berterima kasih Apakah Tuhan Yesus Lalu lari marah-marah Ke sembilan orang Yang tidak terima kasih ini teman-teman Enggak juga kan Yaudah Biarin aja Ketika Tuhan disalib Dipecut Dipecut dengan sebagian rupa Disiksa sebagian Dengan sedemikian rupa Harus memikul salib Dan sebagainya Yang Tuhan katakan Di atas salib adalah Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka lakukan Teman-teman Ketika kita berbuat baik Dan orang itu mungkin Tidak merespon dengan baik Ya sudah Tidak masalah teman-teman Kita hidup Untuk memuliakan nama Tuhan Jangan kita hidup Dipengaruhi oleh perasaan kita Akan orang lain Ya sudah biarin aja Kalau orang tidak terima kasih Ya sudah Kita tetap Harus membantu mereka Kita tetap Harus mengasihi mereka Sama seperti Tuhan Yang mengasihi manusia Meskipun manusia Itu adalah orang-orang Yang isinya orang Berdosa Yang tempatnya Seluruhnya itu Di neraka Tapi Tuhan justru mati Buat kamu dan saya Sehingga kita Beroleh kehidupan yang kekal Beroleh keselamatan Maka tirulah Tuhan Yesus Tirulah Tuhan Yesus Supaya kita ini Menjadi orang Yang ketika berbuat baik Tapi kita tidak dibalas Dengan terima kasih Seorang lain Ya sudah Yang penting Kita adalah orang Yang ikut Tuhan Yang punya rasa Terima kasih Baik teman-teman Banyak hal yang kita bisa Terima kasih kepada Tuhan Melalui berkat Makanan dan sebagainya Tapi kadang kita lupa Teman-teman Bahwa salah satu berkat Yang Tuhan berikan kepada kita Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dalam kehidupan kita Adalah Keluarga kita Walaupun bulan ini Kita menjalankan Bulan keluarga Kita punya keluarga kita Orang tua Atau adik kakak kita Atau mungkin eyang Atau mungkin Semua Tante Om Keluarga kita Maka Mari sama-sama Hari ini kita Berterima kasih kepada mereka Atas apa yang sudah mereka Kerjakan Dalam kehidupan kita Kita mungkin sekolah Dibiayai oleh orang tua Makan dibiayai oleh orang tua Kita pergi ke gereja Dianterin sama orang tua Waktu kita kecil Waktu kita kecil Kita diantrin ke sekolah Dikasih uang Jajan ini Sebagainya Semuanya Telah diberikan orang tua Kepada kita Atau mungkin adik kita Atau mungkin kakak kita Um kita Tante kita Ayang kita Semuanya Maka mari kita Berterima kasih Untuk keluarga Yang sudah ada Dalam kehidupan kita Teman-teman Paling tidak Kita memulai dari itu Nah Niscaya teman-teman Juga boleh belajar Dalam segala hal lainnya Untuk selalu Bersyukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Dan orang-orang Yang ada di sekitar kita Ingat teman-teman Ketika kita Berbuat baik Kepada orang-orang Pada orang lain Orang lain Mungkin akan membalas kita Dengan hal yang tidak Menyenangkan Tapi kita Sebagai orang Kristen Yang hidup Karena kasih Kita harus tetap Mengasihi orang lain Dan kita harus Menjadi orang yang Tahu Rasa terima kasih Ketika kita dibantu Oleh orang lain Baik Itu aja teman-teman Untuk Kotbah hari ini Kiranya dari kotbah ini Teman-teman bisa terberkati Bisa belajar Menjadi orang yang Lebih baik lagi Pada kemudian hari Baik Thank you banget teman-teman Mari kita Tutup kotbah ini Dengan kita berdoa Mari kita berdoa Yalah Bapak yang Bertata dalam Kerajaan surga Kami mengucap syukur Untuk firmanmu Yang telah kami Dengarkan ini ya Bapak Yang mengajarkan kami Untuk menjadi orang Yang penuh rasa Terima kasih Terhadap orang-orang Yang ada di sekitar kami Dan juga kepada Engkau ya Bapak Kiranya untuk Semua hal yang terjadi Dalam dunia ini Ketika kami Menerima hikmatmu Menerima nikmat Yang telah engkau berikan Kita kira harus Sudah dibantu Oleh keluarga kita Teman-teman kita Kiranya Kiranya ya Tuhan Kami menjadi orang-orang Yang punya rasa Terima kasih ya Tuhan Kami juga berdoa Bapak Bila ada orang yang Tidak berterima kasih Kepada kami Atau justru Menjatuhkan kami Ketika kami memberikan Bantuan ya Bapak Bimbinglah kami Supaya kami menjadi Orang yang pemaaf Menjadi orang yang Mengampuni Dan tetap mengasihi Meskipun Tidak dibalas Dengan baik Terima kasih ya Bapak Kami rindu Untuk selalu Berada di dalam Jalanmu Kerana yang Kau selalu Menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Teman-teman Mari kita bangkit Berdiri Kita akan mengucapkan Pengakuan Imanasuli Dengan tangan kanan Diletakkan di dada kiri Pengakuan Imanasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha kuasa Kalit langit Dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tunggung Tuhan kita Yang dikandung Daripada Rauh Kudus Lahir dari Anak darah Maria Yang menderita Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan dikuburkan Turun Dalam kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Di antara orang mati Naik ke surga Diduduk Sebelan kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan akan datang Dari sana Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan mati Aku percaya Kepada Rauh Kudus Gereja yang Kudus Dan am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan hidup Yang kekal Teman-teman Tadi kita sudah berdoa Sudah menerakan firman Dengan merespon ibadah firman hari ini Kita menyanyikan Harta yang paling berharga Harta yang paling berharga Adalah keluarga Istana yang paling indah Adalah keluarga Puisi yang paling berharga Adalah keluarga Selamat pagi emang Selamat pagi abang Terima kasih emang Terima kasih emang Terima kasih abang Selamat pagi 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 abang